halo halo teman-teman kembali lagi bersama gua elstrikmino video kali ini gua akan coba buatin tutorial ke kalian bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah pada saat instalasi di PES 2013 ya jadi di video gua sebelumnya gua sudah berikan tutorial untuk mendownload PES 2013 dengan link Google Drive gua dan situ juga gua kasih tahu caranya untuk proses instalasinya dan juga update dengan pagenya Mikano season 2020 pada saat gua upload video itu dan gua lihat komentar-komentar di video tersebut banyak yang menanyakan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah pada saat instalasi di video ini gua akan coba buatin tutorial bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut tapi nantinya gua akan buatin jadi beberapa video untuk yang video kali ini gua akan kasih tutorial untuk part yang pertama dengan tujuan agar kalian bisa lebih mengerti ya dan waktunya juga nggak terlalu terlalu lama Oke lanjut ke permasalahan yang pertama masalah pertama setelah kalian selesai menginstalasi PES 2013 nya contoh kemarin gua akan installnya di localdiskd ya gua nginstall di sistem PES nah jadi kemarin kan gua taruh di PES 2013 ya klik aja PES 2013 nya nah tampilkan seperti ini nih ini namanya disebut folder instalan PES nah pada video gua sebelumnya kan memang ada PES 2013 strip 100 ya Nah itu kalau misalkan nggak ada contoh seperti ini ya ini kan nggak ada tuh cuma ada PES 2013 saja PES 2013 yang strip 100 itu mungkin juga ke delete sama antivirus gua jadi itu nggak masalah kalian juga bisa kita buka di PES 2013 ini nah jadi pada saat kalian selesai instalasi dan kalian double-click untuk icon PES 2013 nya seperti ini nah kalian itu mendapatkan pemberitahuan fatal error yang berisi di dynamic library rld.dll file to load ya kurang lebih seperti itulah kalau ada pemberitahuan seperti ini kalian nggak usah bingung intinya adalah crack dari PES 2013 dihapus oleh antivirus kalian tutup aja oke aja dan kalian kembali ke localdiskd kalian tinggal cari folder page mikano kalian karena kemarin gua taruh di Mi folder 3 gue buka aja part 1 part 2 part 3 part 4 ini page mikano dan ini adalah folder hasil ekstrakannya kalian tinggal buka aja bisa dua folder konami dan the page kalian bukain the page dan disini kalian tinggal block untuk PES 2013 dan rld.dll nah kalau nggak salah ini adalah crackannya ini rld.dll ini sistem di Windows nya ya jadi kalian tinggal copy aja masuk ke folder installation kalian sistem PES 2013 nah disini kalian tinggal klik kanan PES replace the file in the destination seperti ini kalian tinggal checklist aja terus skip selesai nah ini udah selesai jadi kalian tinggal klik yang di PES 2013 klik dua kali down ya fix nah ini udah masuk ke tes 2013 nya nah gimana teman-teman mudah kan jadi kalian sudah bisa bermain kembali untuk PES 2013 nya dengan dan page nya dari mikano ini dan selamat bermain selamat bernostalgia dan sekian dari gua bye 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 up Sub indo by broth3rmax